Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Departemen Teknik Kimia OISI akan memaparkan seminar hasil kemajuan dari skripsi kami dengan judul Pemanfaatan Sabut Siwalan sebagai adsorben dalam penghilang warna dan ion lokam berat pada limbah industri tekstil Nama saya Muhammad Paskar Adjansyah NIM 231-7100-35 Dan saya Nadia Fatima Pratiwi NIM 203-171-00-36 Ini adalah terbelakang dari topik skripsi kami adalah banyaknya industri tekstil di Indonesia yang mana industri tersebut menghasilkan limbah cair Nah, limbah cair tersebut mengandung zat warna dan ion lokam berat yang dapat mengibatkan pencemaran lingkungan dan kesehatan bagi makhluk itu Maka dari itu, kami menemukan sebuah solusi untuk mengurangi zat warna dan ion lokam berat tersebut dengan menggunakan adsorben yang murah, ramah lingkungan, dan mudah diaplikasikan Adsorben tersebut berupa karbon aktif dari limbah sabut siwalan Nah, kenapa kami memilih sabut siwalan sebagai bahan? Limbah sabut siwalan kami pilih karena murah Murah di sini, sabut siwalan itu termasuk limbah yang belum termanfaatkan dengan baik Kemudian ada aman, biodegradable atau dapat teroleh oleh organisme hidup Jumlahnya yang sangat melimpah Menurut Dinas Pertanian Rembang pada tahun 2019 Jumlah siwalan berkisar 1.292.800 gelondong per tahun Dan sabut siwalan memiliki kadar karbon sebesar 44% dari persen beratnya Dalam proses pembentukan karbon aktif Diperlukan adanya proses aktifasi Untuk membuka dan memperluas ukuran pori-pori Dari karbon aktif tersebut Agar dapat menyerap zat-zat yang diinginkan Pada proses aktifasi ini Diperlukan adanya aktifator Nah, pada penelian kami ini Aktifator yang kami gunakan adalah KOH dan H3PO4 Penggunaan KOH dipilih karena Dapat memperluas pori-pori karbon aktif yang dihasilkan Dan KOH juga dapat mengikat molekul air Yang terdapat pada bahan Sedangkan H3PO4 Dipilih karena sifatnya yang ramah lingkungan Memiliki sifat dehydrating agent yang kuat Sehingga dapat memperbaiki Pengembangan pori Di dalam struktur adsorben Selain itu, H3PO4 juga memiliki Stabilitas thermal yang baik Stabilitas thermal tersebut Berperan dalam mempertahankan Kestabilan zat pengaktif Dalam proses aktifasi pada suhu tinggi Pada proses aktifasi Luas permukaan dalam karbon Hasil karbonisasi akan diperbesar Dengan cara melepaskan hidrokarbon Dan tar yang melekat pada karbon Sehingga daya serap yang dimiliki oleh Karbon aktif akan semakin besar Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui karakteristik adsorben Dari sabut siwalan Mengetahui pengaruh variasi Konsentrasi aktifator Dan suhu karbonisasi Terhadap efektivitas karbon aktif Dan menganalisa model kinetika Adsorbsi isotermis Yang sesuai untuk proses adsorbsi Menggunakan karbon aktif Dari sabut siwalan Selanjutnya yaitu Metode penelitian yang kami gunakan Di sini metode yang kami gunakan adalah Review jurnal Dalam review jurnal ini Terdapat beberapa poin penting Yang akan kita ambil Untuk menunjang hasil penelitian Di antaranya Aktifator yang digunakan Yaitu H3PO4 dan KOH Lalu ada karakteristik karbon aktif Yang dihasilkan Meliputi kadar abu Kadar air Dan uji karakterisasi SEM, XRD, dan BET Lalu ada suhu karbonisasi Sebesar 500 derajat celcius 600 derajat celcius 700 derajat celcius 800 derajat celcius Dan 900 derajat celcius Serta kinetika aksopsi Dari karbon aktif yang diperoleh Untuk penyerapan iang logam Dan zat warna Selain mereview jurnal Kami juga melakukan Praktikum mandiri Untuk mengetahui Proses karbonisasi Dan proses aksopsi Pada karbon aktif yang dihasilkan Dengan berorientasi Pada proses yang terjadi Hasil sementara Yang didapatkan Dari penelitian ini adalah Kadar air dan kadar abu Pada karbon aktif siwalan Berturut-turut sebesar 6,55% dan 8,55% Hasil tersebut sesuai dengan Standar SNI nomor 06-37-30-95 Karbon aktif dapat diregenerasi Sampai 10 kali Dengan menggunakan HCl Untuk aktifator KOH Dan menggunakan etanol Untuk aktifator H3PO4 Dalam regenerasi ini Etanol dan HCl Berfungsi sebagai Desorpsi Zat warna Yang terkandung dalam Karbon aktif Regenerasi dengan etanol Dapat menghasilkan Penyerapan zat warna Minimum 64,66% Dan maksimum 86,71% Sedangkan Regenerasi dengan HCl Dapat menghasilkan Penyerapan zat warna Sebesar 90% Atau di atas 90% Nah kemudian ada Karbon aktif dengan Suhu karbonisasi 750 derajat Celcius Dan 850 derajat Celcius Memiliki pori-pori Berturut-turut Sebesar 7,89 mikrometer Dan 10 mikrometer Dari hasil tersebut Dapat dilihat Bahwa Pada suhu karbonisasi Yang semakin tinggi Pori-pori dari karbon aktif Yang dihasilkan Akan semakin tinggi juga Nah mekanisme Pembentukan pori Seiring naiknya suhu Terjadi karena Komponen yang terdapat Pada bahan Terdegradasi Dan diikuti oleh Terbentuknya Gas CO2 Dan gas CO Kemudian Setelah gas-gas tersebut Keluar Mulailah proses Pembentukan pori-pori Pada karbon aktif Jadi Gas CO2 Dan gas CO Seiring Naiknya suhu Maka gas Gas tersebut Akan menguap Saat gas itu menguap Maka pori-pori tersebut Akan semakin besar Dan semakin lebar Kemudian Dari hasil yang telah diperoleh Dapat disimpulkan Bahwa Kadar air Dan kadar abu Pada karbon aktif Siwalan Memenuhi standar SNI 06 Strip 3730 Strip 95 Karbon aktif Dapat diregenerasi Menggunakan HCL Untuk aktifator KHA Dan menggunakan Ethanol Untuk aktifator H3B4 Kemudian Semakin tinggi Suhu karbonisasi Maka pori-pori Yang dihasilkan Akan semakin besar Kemudian Ada rencana selanjutnya Rencana selanjutnya Yang akan kami lakukan Adalah Menganalisa Hasil uji Karakterisasi Berupa BET dan XRB Kemudian Menganalisa Genetika Absorpsi Untuk ion FE dan CR Kemudian Menganalisa Variasi Suhu karbonisasi Yang digunakan Dan Menganalisa Daya serap Karbon aktif Yang diperoleh Terhadap Larutan uji Terima kasih Sekian yang dapat Kami sampaikan Apabila Ada Alah kata Kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih